yo balik lagi di channel gue pada kesempatan kali ini gue bakal ngasih tau gimana sih cara nandain beat pada suatu lagu di kinemaster sebelumnya gue minta maaf banget akhir-akhir ini emang gak bisa upload dikarenakan lagi sibuk banget so tanpa berlama-lama lagi ya langsung kita mulai ke tutorialnya ya sekarang kita udah bikin masternya seperti biasa kalian pilih tanda tambah dan pilih rasionya sesuai selera sekarang kalian pilih medianya terserah kalian mau foto apa aja tapi gue memilih foto ini kalian perlebar aja durasinya biar enak nanti pas ngedit lagunya kalau udah sekarang kalian tinggal pilih lagunya lagunya terserah kalian tapi sekarang gue mau pakai speklop btw kalau kalian mau nandain beat pada suatu lagu pastiin lagu tersebut ada bagian bassnya atau jedak hidupnya sekarang kalian tinggal pilih bagian mana yang kalian mau tandain beatnya caranya kalian pilih lagunya lalu geser ke bawah dan pilih trim atau atau split nah kalau udah sekarang tinggal kita tandain beatnya kayak gini nih dan kalau udah hasilnya bakal kayak gini coba kalian dengerin pakai headset pasti di bagian ungu-ungu itu bakal ada jedak hidupnya nah nanti di titik-titik warna ungu itu kalian bisa gunain sebagai bagian transisi antara video kayak buat di mv gitu jadi sesuai sama beat lagunya intinya kalau kalian mau nandain beat pada suatu lagu kalian harus fokus ngedengerinnya dan jangan lupa juga pakai headset biar bagian bass atau jedak hidupnya lebih kedengeran ya akhirnya kita sampai juga di akhir video makasih banyak buat kalian yang udah nontonin video ini kalau kalian suka sama video ini jangan lupa kalian subscribe channel ini like dan share juga dukung terus channel ini ya buat kalian yang masih bingung sama tutorialnya atau ada hal yang ingin ditanyain kalian langsung aja komen di kolom komentar sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya bye selamat menikmati